Bass Drive, yang pertama kita on-kan dulu kunci kontak Oke, normal, berputar dengan normal Halo, salam kugrin Kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah Otopad skuter listrik Skuter listrik yang tidak diketahui mereknya Dimana ini sebenarnya tidak rusak Cuma kemarin ganti kontroler Tapi kontroler yang baru itu malah oleh pemiliknya dipotongin kabel-kabelnya Kita bisa lihat ini kalau kontroler baru Kabelnya masih rapi Nah, harusnya kabelnya rapi Tapi malah dipotongin lalu disambung paksa menggunakan isolasi hitam Jadi tidak rapi seperti ini Dan malah menimbulkan suatu kerusakan baru Jadi bisa dikatakan Kerusakan pada otopad ini Ini malah kerusakan human error Kerusakan karena Kelalaian atau kekilafan manusia Bukan rusak karena alami Nah, disini kita akan perbaiki Kita rapikan kembali kabel-kabelnya Ini kabel seperti ini Tidak boleh ini Ini juga ada kabel-kabel yang dia Kurang rapi posisinya Yang benar itu dalam menyambung kabel Itu kita harus menggunakan selongsong bakar seperti ini Jangan menggunakan isolasi gulung Selongsong bakar lebih aman Jadi kita pertama adalah Mengembalikan kontroler ini Menjadi seperti semula Dan ya, singkat cerita Kontroler soketnya Kita kembalikan rapi Seperti semula Kita rapikan lagi Bisa kita lihat ya Ini kalau kontroler baru Soketnya seperti ini Sementara Kita jadi dua kali kerja Jadi soket-soket seperti ini Nah, ini soket untuk baterai Kita pakai XT-Power XT-60 Power Lalu berikutnya Ini adalah soket-soket dari unit kendaraan Sedangkan ini adalah soket-soket dari kontroler Nah, perlu diketahui Di sini jangan asal colok pasang Kita melihat Oh ini soketnya bentuknya sama dengan ini Kita pasang langsung Tidak Kita harus mengetahui Atau mentelusuri Kabel-kabel yang ada di unit ini Kabel-kabel kemana saja Perbedaan soket antara Kontroler dengan perbedaan soket yang ada di Unit kendaraan berbeda Itu sudah suatu hal yang wajar Beda merek otopad itu sudah pasti beda-beda soketnya Jangan dianggap sulit Itu gampang Kita mau tunjukkan cara penyamaan soketnya di sini Ayo Yang pertama adalah kabel ini Ini karena kita trusur Sumbernya adalah ke motor Ini adalah kabel motor Lalu ini adalah kita langsung bisa melihat Kita telusur dia menuju ke klakson Ini adalah ke klakson Kita tampung dulu klakson Lalu ini Ini ada kabel di sini terhubung ke Port charger Ini dia port chargernya di sini Jadi ini adalah untuk charger Sudah diketahui Lalu di sini ada kabel Satu, dua, tiga, empat Ada empat kabel yang dia masuk ke unit Dan dia naik ke Setang Di setang ini ada handle rem Ada tombol klakson Dan juga ada handle gas Ada handle gas Dan juga ada lampu Lampu indikator baterai Nah di sini kita akan menelusur Yang bersifat saklar dulu Saklar Putus sambung Yaitu handle rem Dan juga klakson Cukup mudah kita menelusurnya Kita cukup gunakan multimeter saja Kita akan melakukan pengecekan konektivitas Jadi kita Kita bisa melihat di sini Soket yang berisi Dua kabel, dua kabel Nah di sini ada Ada Tiga pilihan Jadi Salah satunya Pasti itu adalah untuk rem Salah satunya Pasti adalah untuk klakson Satu lagi Ini kita cek lagi Satu lagi adalah untuk ini Kunci kontak Jadi kita harus telusur dulu Mana kunci kontak Mana rem Dan mana klakson Kita telusur Ayo Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dulu Agar tidak ketinggalan Update-update menarik dari kami Singkat cerita Setelah kita melakukan penelusuran kabel Itu diketahui bahwa Kabel yang ini Adalah kabel untuk rem Kabel yang ini Adalah untuk saklar pakson Kabel yang ini Adalah untuk kunci kontak Sementara kabel empat ini Kabel empat ini Adalah untuk throttle system Tiga untuk handle gas Satu untuk lampu pada handle gas Oke sementara Kita melihat di controller Untuk rem kita lihat Untuk rem soketnya berupa seperti ini Dua Soketnya sama Untuk rem soket sudah sama Untuk klakson Untuk klakson di controller tidak ada Klakson tidak ada Tidak ada kaitannya dengan controller Kunci kontak Soketnya bentuknya seperti ini Ini kunci kontak Di controller Di controller kunci kontak Bentuknya seperti ini Nah seperti ini Terjadi perbedaan soket Tidak masalah Nanti kita akan samakan Lalu throttle Throttle handle gas Kalau dari unit kendaraan Itu bentuknya seperti ini Sementara Dari controller Itu bentuknya seperti ini Sangat berbeda soketnya Ini juga mau kita samakan soketnya Nah Dalam penyamaan soket Itu kita gunakan Sebaiknya soket-soket Yang standar berwarna putih Seperti ini Ini soket mudah sekali Didapat di toko elektronik Atau di bengkel motor Juga banyak didapat Sementara Kalau soket-soket berwarna hitam Kecil seperti ini Ini soket yang sulit sekali Didapat Mungkin hanya bisa didapat Secara online Cari di online shop Itu pun juga jarang yang jual Jadi lebih baik soket-soket Seperti ini Soket-soket seperti ini Jangan kita pertahankan Kita buang saja Yuk mari kita eksekusi Penyamaan soketingnya myself Menurut ini bagian kabel power yang terhubung ke baterai, nah ini ke plus baterai dan ini ke minus baterai lalu disini kita membuatkan percabangan kecil, ini ada percabangan kecil, ini disini kita hubungkan ke charger charger port lebih tepatnya yang ada di kendaraan disini tadi, port charger nah perlu diketahui juga bahwa di controller di controller disini pun juga ada charger ini dia, charger port ada, tapi disini saya menyarankan kepada teman-teman untuk controller yang biasa untuk skuter listrik terutama beraset DC controller itu charger itu lebih baik, yang ada di controller tidak usah dipakai, jadi kita bikin baru saja jalur yang langsung ke baterai jalur yang ke baterai karena apa? karena kalau lewat controller itu dalamnya itu dalamnya seperti ini ini adalah contoh bagian dalam controller itu kabel bagian charger itu hanya cabang nah ini dia dia hanya cabang dari kabel B plus ini dicabang ke sini nah dicabang padahal perlu kita ketahui bahwa jalur PCB yang setipis ini ini kekuatan ampernya juga tidak terlalu besar jadi sebaiknya kalau kita charger itu bikin kabel sendiri dengan kekuatan yang lebih kokoh menggunakan kabel seperti ini ya ini kita membuat suatu adapter seperti yang kita ingat tadi bahwa tadi pada power kunci kontak dari controller dan dari unit kendaraan itu soketnya beda sehingga kita buatkan adapter seperti ini dimana untuk menyamakan soketnya sekaligus kita berikan sac ring disini ini fuse sac ring dan juga disini kita berikan extended power yang nantinya untuk menghidupkan klakson klakson belakang untuk supply nah jadi ini adalah kabel dari klakson ya ini kabel dari klakson ya kesini disini kita buatkan soket juga buatkan soket untuk nanti minta power disini minta positif dan negatif dari extended power dari kunci kontak lalu disini kita buatkan soket juga yang soketnya nanti akan terhubung dengan ini saklar saklar yang ada di saklar yang ada di stang sini ya oke adapter bagian power supply untuk klakson sudah selesai adapter untuk kunci kontak power on juga sudah selesai saatnya kita masuk ke bagian yang lebih utama lagi yaitu bagian ini kabel throttle disini di bagian throttle handle gas kita sering mendapatkan teman-teman yang dia mengeluhkan atau dia bertanya mas di tempatku kabelnya dari handle gas 4 kabel tapi dari kontroler kok cuma 3 disini kita jelaskan 3 itu adalah untuk throttle system lalu satunya untuk apa satunya itu hanya untuk lampu pada handle gas satu kabel lainnya itu hanya untuk menghidupkan lampu yang ada pada indikator di handle gas ini sedangkan pada kontroler indikator sudah disediakan kabel juga ini dia kabel indikator terus muncul pertanyaan kedua loh indikator kok ada 2 kabel sementara dari handle gas dari handle gas cuma 1 kabel kenapa ini pada handle gas kalau cuma 4 kabel bukan 5 kabel itu ground dari lampu digabung dengan groundnya dari handle gas jadi 4 kabel yang kita gunakan dari kontroler itu hanya 3 yang untuk throttle system handle gas lalu yang untuk indikator kita cukup mengambil VCC nya saja yaitu kabel yang berwarna pink groundnya tidak usah kita ambil karena groundnya dari sistem handle gas ini sudah digabungkan dengan ground dari throttle ini soketnya beda disini kita tidak membuat adapter tapi disini kita akan mengorbankan soket kotak ini kita akan buang kita ganti menjadi soket yang lebih standar dan enak didapat di pasaran ayo kita kerjakan oke pembuatan skun pembuatan skun pada throttle system sudah selesai saatnya kita pasangkan ke rumahnya nah dalam pemasangan rumah soket ini mana 5 volt mana ground mana sinyal data itu posisi tengah kiri dan kanannya itu juga harus pas pasnya itu adalah menyesuaikan di controller nah di controller itu posisinya dimana kiri kanan dan tengahnya ini juga kita harus sesuaikan ya ayo kita pasangkan dan sudah selesai sekarang soketnya menjadi seperti ini guys 1 kabel untuk lampu 3 kabel untuk throttle system nah dengan demikian maka soketnya sudah sama dengan yang ada di controller sudah tinggal colok pasang disini indikator ini power lock sorry nah ini dia indikator sudah sesuai juga sekarang semua soket sudah sesuai maka sekarang mari kita rakit ke sana dan kita assembly sesuai dengan penyamaan soketing yang sudah kita samakan yuk kita mulai ini adalah baterai baterai sudah sama soketnya sama lalu motor ini adalah dari motor motor penggerak motor penggerak kita pasangkan soket sudah sama lalu ini adalah adapter kabel yang kita membuat tadi untuk keperluan kunci kontak atau power lock dan juga untuk keperluan klakson atau disini tulisannya trumpet kita pasang dulu yang ke bagian power lock nah ini power lock kita aktifkan disini lalu ini terhubung dengan kunci kontak ini kunci kontak disini lalu ini klakson terhubung dengan saklar di atas dan juga kelanjutannya dari klakson di belakang sini lalu disini ada soket ram dimana soket ram tadi kita sudah menerawang soketnya sama tinggal colok pasang semuanya sudah terinstalasi dengan demikian instalasi lebih rapi dan kuat disini tidak ada isolasi gulung tidak ada kabel-kabel yang dipuntir dan juga disambung paksa tidak ada oh iya ini belum pasang ini adalah charger ini adalah charger tadi kita sudah membuat percabangan charger dari kabel baterai langsung disini oke selesai mari saatnya kita tes drive tes drive yang pertama kita on kunci kontak kita pantau di atas hidup baterainya sepertinya tidak terlalu penuh lalu kita putar handle gas oke normal berputar dengan normal klakson juga hidup aktif rem juga aktif selamat ini terima kasih Terima kasih.